Terima kasih telah menonton Di kolam ini Gue tadi bangun Kok ada bau-bau aming Berisik Nah ini nih Ikan koi lagi kawin nih Kawin secara alami Jadi ciri khasnya gitu tuh Satu, kalo air hijau jangan dipikirin ya Air hijau ini emang Gue abis kasih obat kemaren bener lagi gue puasain di kolam Eh malah kawin Jadi kembali ke ciri khasnya kalo ikan koi kawin Secara alami ya Gak dibuat-buat Pertama bunyi berisik Yang kedua Berbau amis, sangat amis Amis ke dalam rumah kali Ketiga Tuh berbusa tuh Ciri khas banget tuh Bau amis itu keluar Karena mereka mengeluarkan Sel-selnya ya Spermanya dengan Sel apanya gitu Pokoknya perempuan ngeluarin spermanya Laki-laki ngeluarin spermanya Bercampur ya jadinya Ammonia kan Tuh makanya berbusa Nah tuh Yang keempat jelasnya ya kawin Nempel-nempel Karena inget ikan koi tuh Perkawinannya Atau pemijahannya Mereka nggak intercourse masuk alat pelaminnya Tapi Yang cowok sama cewek hanya berdempetan Bilahi Si cewek ngeluarin sel telur Si cowok ngeluarin sel sperma Nah Kalau udah begini gimana jalan keluarnya Diemin aja dulu sampai selesai Sampai selesain Biasanya itu jam 8-9 pagi Mereka ini kawin biasanya Subuh-subuh atau pagi ini Sampai selesai dulu Kalau udah selesai Kurangin air kolam lu Hampir 70% Kenapa 70% Karena Ya ini Banyak telurnya nih Kalau lu kurangin dikit Pasti Nggak ada guna Tetap berbusa-bubusa lagi 70% Lalu isi air Baru Masih amis gak tuh ya Masih amis Filter chamber juga nih Harusnya langsung segera dibersihin nih Emang karena gua males Nanti gua kurangin 70% Nanti sore Lagi ini kan pagi nih Jam setengah 7 pagi Nanti sore gua kurangin lagi 50% Jadi Kenapa segitu Banyak kuranginnya Intinya gua mau mengurangi Sebanyak mungkin Kandungan ammonia di air kolam ini Karena telur yang keluar Sperma yang keluar Itu kandungan ammonia nya tinggi banget Kalau kita dijemahin teman-teman Kuenya akan kelacunan ammonia Mereka sendiri Alias ammonia yang mereka ciptakan dari Sel sperma dan sel telur mereka sendiri Mati atau sakit Gitu tuh Nempel-nempel gitu tuh 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 Lihat tuh Tidak mana-mana nih Nah ini kan sih airnya nih Ngebelin nih Ngebelin nih Mereka gimana ya Emang udah Tadi udah begitu Pertanyaan lagi berikutnya Yan Kalo ini Lu diemin aja Ganti air lalu ada telurnya Hidup gak Yan? Hidup! Kan ada cowok ada cewek nih Masalahnya Gak akan banyak yang hidup Karena harusnya kalo gua begini nih Dulu sih gua siapin media Media nempel telurnya Gua lemparin nih Jadi ketika mereka kawin Si telur itu akan nempel di media Nempel itu Mau itu bisa sikat Mau itu bisa Kalo gua dulu pake tali ravia Gua Sisir-sisir ya Kayak Apa? Alat pom-pomnya Cheerleaders gitu Itu jadi Telur-telur nempel dengan bagus Jadi kemungkinan dia Menetas juga banyak Kalo gini dia nempelnya cuman di pinggir-pinggir doang nih Lumut-lumut Nah otomatis Mereka makan makanan juga sendiri Ini mereka nih kanibal sama telur-telurnya nih Temen-temen Jadi inget sekali lagi Ikan kue itu kanibal dengan Telur mereka sendiri Jadi kayak gini ya Kemungkinan telurnya banyak yang selamat Juga susah Gitu Ya udah deh Sementara Itu report gua pagi ini Di kolom ini Mereka kawin Atau pemijahan natural Tapi Gak akan ada telurnya yang gua usahain Untuk menetas dengan bagus Karena gua mau bersihin aja Oke Sampai jumpa Salam Satu Salam Assalamualaikum Hiya Hiya Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Doryans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bertik Hala